Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, kali ini gue bakal ngebahas like novel Isekai wa Smartphone Totomoni Volume ketiga chapter kedua, lanjutan dari animenya Disini gue akan mulai ngebahas dari lanjutan episode terakhir yang ada di animenya Yaitu mulai dari volume ketiga chapter kedua Di episode terakhir animenya, kita semua sudah tahu bahwa Toya akhirnya membuat sebuah keputusan Untuk menerima keempat gadis itu menjadi tunangannya Lalu keesokan harinya, Toya memutuskan untuk pergi sendiri ke pusat perbelanjaan Di bagian selatan ibu kota Toya kesana karena dia ingin membeli cincin pertunangan Untuk keempat gadis yang akan menjadi tunangannya Gadis-gadis itu adalah Yumina, Elze, Linze, dan Yae Sebenarnya, Toya disini berpikir Jika dia bisa sangat mudah membuat sebuah cincin dengan sihir modelingnya Tapi Toya tidak melakukannya Karena cincinnya akan diberikan sebagai hadiah yang spesial Jadi Toya memutuskan untuk membelinya Daripada membuatnya Akhirnya, Toya pun mulai menghitung Berapa cincin yang harus dia beli Dengan banyak pertimbangan Akhirnya Toya memutuskan untuk membeli sembilan cincin Untuk keempat tunangannya Empat cincin untuk tunangannya Empat cincin untuk anak perempuannya Jika dia memiliki anak perempuan nantinya Dan satu untuk Toya sendiri Sebagai bukti pertunangan Tiba-tiba, saat Toya sedang menuju ke toko perhiasan Toya mendengar sebuah keributan Toya lalu langsung menuju ke sana Ternyata keributan itu terjadi antara penjual makanan dan pembelinya Penjual itu terlihat sangat marah kepada si pembeli Karena si pembeli menggunakan uang koin yang sangat asing Yang tidak bisa diterima oleh penjual Karena koin itu terlihat asing Namun si pembeli terus memohon Karena dia hanya memiliki uang koin tersebut Toya melihat si pembeli itu adalah seorang pria seumuran dengannya Pria itu berambut putih dan memakai shawl Toya pun lalu langsung mendekat Dan menolong si pembeli itu Toya langsung membayarkan makanannya Dan keributan pun akhirnya selesai Orang itu akhirnya berterima kasih kepada Toya Karena sudah menolongnya Tapi Toya tidak mempermasalahkannya Dan Toya langsung bertanya ke orang itu Apakah dia memang tidak memiliki uang yang berlaku di negara ini Orang itu pun langsung mengeluarkan semua uang yang dia punya Toya yang melihat itu dia sangat kaget Karena koin itu sangat aneh Uang umum yang berlaku di negara ini berbentuk bulat Tapi Toya kaget karena uang orang itu berbentuk segi delapan Lalu Toya menawarkan orang itu untuk menukarkan uangnya Dengan uang yang umum di negara ini Orang itu pun setuju Sebenarnya Toya bisa saja memberikan dia uang tanpa harus menukarkannya Tapi Toya tidak mau membuat orang itu menjadi tidak nyaman Karena dia bukan pengemis Toya pun langsung memperkenalkan dirinya Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya Dan Toya bertanya kepada orang itu Tentang siapa namanya Orang itu lalu bilang Bahwa namanya adalah Ende Toya dan Ende pun akhirnya terus mengobrol Ende bilang kepada Toya Bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan Dan dia tidak bekerja untuk mendapatkan uang Ende lalu bertanya kepada Toya Ende bilang apa pekerjaan Toya Toya langsung menjawab Jika dia bekerja sebagai petualang Ende terlihat sangat tertarik Toya yang melihat Ende tertarik Lalu menawarkan Ende untuk mendaftar di guild petualang Dan menjadi petualang untuk mendapatkan uang Ende pun setuju Lalu Toya memutuskan untuk mengantarkan Ende ke guild petualang Tidak lama sampailah mereka ke guild petualang Dan Toya meminta resepsionis guild untuk memandu Ende dalam pendaftaran Pendaftaran pun akhirnya selesai Toya sebenarnya sedikit agak curiga dengan Ende Tapi Toya memutuskan untuk tidak terlalu peduli Setelah itu Toya lalu berpamitan dengan Ende untuk pergi Dan Toya pun akhirnya meninggalkan guild petualang dan menuju ke toko perhiasan Dan membeli cincin untuk empat tunangannya Setelah membeli cincin itu Toya pun kembali ke rumah Setelah sampai di rumah Keempat tunangan Toya sudah menunggunya di ruang tamu Dan sudah berbaris di kursi masing-masing Mereka sangat senang Karena akan mendapatkan cincin pertunangan dari Toya Cicin itu sudah diberikan sihir oleh Toya Sihir-sihir itu adalah sihir untuk pertarungan aksel Sihir penyimpanan storage Dan sihir cadangan mana transfer Dan itu akan menjadi cincin yang sangat langka Karena kemampuan yang dimilikinya Toya pun mulai memberikan mereka cincin-cincin itu Khusus untuk LZ Toya menambahkan tali rantai Untuk membuat cincin LZ menjadi kalung Toya bilang LZ tidak mungkin bisa memakai cincin di jarinya Karena tangannya nanti digunakan untuk bertarung Dan dipasangkan armor Jadi akan lebih mudah untuk LZ memakai cincin itu sebagai kalung LZ pun mengerti dan dia sangat senang Setelah itu Toya menunjukkan sebuah koin yang dia terima dari Ende kepada mereka Tapi mereka tidak tahu tentang koin itu Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di kamarnya Tiba-tiba Cezka masuk ke kamar Toya Cezka adalah penjaga reruntuhan Babylon Taman Dia membawakan Toya teh untuk diminum Tiba-tiba Rene juga masuk ke kamar Toya Rene adalah seorang anak kecil Yang di animenya dia dulu adalah seorang pengemis dan pencuri Yang sedang disiksa oleh pencuri lainnya Dan ditolong oleh Toya Dan sekarang menjadi pelayan di rumah Toya Rene dengan malu-malu bilang ke Toya Jika dia juga mau dibuatkan sebuah sepeda Seperti yang dimiliki oleh Sue Dan Rene bilang Dia ingin sepeda berwarna merah Toya pun akhirnya setuju Dan berjanji akan membuatkan Rene sepeda berwarna merah Rene pun terlihat sangat bahagia Tapi Cezka malah salah paham Dan menuduh Toya sebagai seorang pedofil Tapi Toya menjadi sangat kesal Dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan Dan meminum tehnya Tiba-tiba Cezka melihat sebuah koin yang aneh Yang ada di dekat Toya Dan Cezka bertanya kepada Toya Apakah koin itu masih laku di jaman sekarang Toya pun kaget Karena Cezka bisa tahu tentang koin itu Toya lalu bertanya kepada Cezka Dari manakah asal koin tersebut Cezka lalu menjelaskan kepada Toya Jika koin itu bernama Parteno Silver Dan itu dicetak pertama kali Di 5.000 tahun yang lalu Dan digunakan di wilayah ini Saat zaman dulu Toya yang mendengar itu Menjadi sangat curiga dengan Ende Kenapa Ende memiliki koin Yang usianya sudah lebih Dari 5.000 tahun Dan Toya juga ingat Jika Ende bilang Dia biasanya membeli sesuatu Dengan uang itu Toya pun mulai berpikir Siapakah Ende ini sebenarnya Toya saat ini Mengira Jika Ende adalah orang yang bisa Melintasi waktu Dan dia datang dari masa lalu Dan Toya juga berpikir Mungkin saja Ende sama seperti Cezka Yang diciptakan oleh dokter Babylon Cezka lalu menjawab Jika Babylon tidak pernah membuat laki-laki Tapi Cezka malah salah paham Dan menuduh Toya adalah seorang homo Toya menjadi sangat kesal Karena Cezka terus menuduhnya yang tidak-tidak Pembicaraan pun akhirnya selesai Karena kesalahpahaman dari Cezka Keesokan harinya Toya dan kawan-kawan Memutuskan untuk pergi ke guild petualang Toya kesana untuk bekerja Dan menaikkan peringkat mereka Di guild petualang Dan jika memungkinkan Toya ingin menemui Ende lagi Untuk bertanya kepada Ende Toya dan yang lainnya juga Ingin memeriksa peringkat mereka saat ini Di guild petualang Peringkat di guild petualang Dibedakan dengan warna Dari yang terendah hitam Ungu Hijau Biru Merah Perak Dan yang tertinggi adalah emas Yumina saat ini adalah satu-satunya orang Yang ada di parti Toya Dengan peringkat paling rendah Dari yang lainnya Peringkatnya adalah petualang peringkat hijau Sedangkan Toya dan yang lainnya Saat ini berperingkat biru Toya tahu Jika pekerjaan itu Bisa membuat mereka naik ke peringkat merah Dan semakin tinggi peringkat Maka semakin besar bayaran dari pekerjaannya Dan itu membuat Toya sangat bersemangat Toya lalu memutuskan Untuk meninggalkan Kokuyo dan Sango Di rumah saja Karena jika orang-orang melihat Kokuyo dan Sango Mereka pasti akan terkejut Sedangkan untuk Kohaku Masyarakat sekitar sudah banyak yang mengenalnya Sebagai kucing peliharaan milik Toya Tapi mereka Belum pernah melihat kura-kura dan ular Yang bisa terbang Tidak lama mereka pun Akhirnya sampai di guild petualang Toya langsung mencari Ende di guild petualang Tapi Ende sudah tidak ada di sana Toya lalu bertanya kepada resepsionis guild Tentang keadaan Ende Lalu resepsionis pun bercerita Jika Ende melakukan pekerjaannya dengan sangat baik Tapi resepsionis sedikit agak cemas Tugas Ende adalah mengumpulkan 5 tanduk serigala Yang sudah dia kalahkan Tapi Ende terlalu berlebihan Dan membawa 50 tanduk serigala Toya menjadi sangat kaget Karena Ende terlalu berlebihan Teman-teman Toya yang lainnya saat ini Sedang memilih pekerjaan Yang sesuai dengan rank biru mereka Tapi Yumina Malah menyarankan misi tingkat rank merah Itu adalah misi mengalahkan mitril golem Tapi Toya ragu Karena mereka hanya diperbolehkan mengambil misi Sesuai peringkat mereka Dan juga misi itu bayarannya sangat rendah Tapi material dari si golem ini Adalah item-item yang sangat mahal Toya pun akhirnya Langsung memberitahu resepsionis Apakah Toya dan partinya Diizinkan untuk mengambil misi rank tingkat merah Sedangkan petualang biru Hanya boleh mengambil misi rank tingkat biru Lalu resepsionis menjawab Jika Toya dan yang lainnya Sudah memiliki gelar sebagai Dragon Slayer Yang bisa disebut sebagai petualang Dengan kemampuan setingkat dengan rank merah Walaupun mereka masih menjadi petualang rank biru Jadi Toya dan partinya Diizinkan untuk mengambil misi itu Alasan kenapa Toya dan yang lainnya Tidak mendapatkan rank merah Saat mengalahkan naga Adalah karena itu misi yang tidak resmi Dan bukan dari guild petualang Karena apresiasi dari guild Toya dan yang lainnya Hanya diberikan gelar Dragon Slayer Dengan gelar itu Toya diizinkan mengambil pekerjaan Setingkat rank merah Walaupun dia masih rank biru Resepsionis itu pun Langsung menjelaskan misinya Golem itu berada di sebuah pegunungan Melisia Dan para pekerja tambang Tidak bisa bekerja Karena adanya golem itu Golem itu sangat tangguh Dan tubuhnya keras Yang terbuat dari mitril Yang ringan dan kuat Dan sudah banyak korban Karena golem itu Akhirnya Toya dan partinya setuju Untuk mengambil pekerjaan itu Setelah itu Toya dan partinya Memutuskan untuk langsung berangkat Menyelesaikan misi mereka LZ lalu bertanya Bagaimana mereka Bisa sampai ke gunung Melisia Tapi Toya memiliki sebuah ide baru Untuk transportasi Toya memiliki ide Untuk menggunakan Reruntuhan Taman Babylon Yang dijaga oleh Ceska Sebagai alat transportasi udara Dan mereka akan cepat sampai Di tempat tujuan Dengan sangat cepat Perjalanan pun akhirnya dimulai Ceska Lalu memberitahu Toya Bahwa estimasi waktu Perjalanan Untuk sampai di gunung Melisia Sekitar satu jam Setelah itu Toya pergi ke taman Di sekitarnya Dan dia melihat temannya Sedang makan bersama-sama Toya pun Langsung bergabung Bersama mereka Yae langsung mengeluarkan sandwich Yang telah dia buat Dan memberikannya kepada Toya Setelah itu Toya langsung mencicipi Sandwich buatan Yae Toya sangat kaget Karena rasanya Lebih enak dari biasanya Toya pun memuji Yae Yae yang dipuji Toya Sangat merasakan senang Tidak mau kalah LZ juga meminta Toya Untuk mencicipi Makanan yang telah dia buat Awalnya Linze mencoba Menghentikan Toya Untuk makan Makanan dari LZ Tapi sudah terlambat Saat Toya memakan Makanan LZ Dia tersedak Karena kepedasan Dengan panik Yomina langsung Memberikan Toya Air minum LZ tidak tahu Apa yang salah Dari makanannya Linze Lalu menjelaskan Ke Toya Jika kakaknya Memiliki resistensi Terhadap rasa pedas Sepedas apapun Makanan itu Tidak akan berpengaruh Terhadap LZ Jadi Wajar saja Makanan yang LZ buat Memiliki rasa Yang sangat pedas Bahkan di rumahnya dulu LZ sangat dilarang Untuk pergi ke dapur Toya sedikit agak kecewa Karena Linze Terlambat Memberitahunya Acara makan-makan pun Akhirnya berlanjut Tidak lama Akhirnya Toya dan partinya Pun tiba Di pegunungan Melisia Dan Toya pun Langsung mendarat Di pabrik Steel Mine Dimana biasanya Para warga Bekerja Toya lalu Meminta Cezca Untuk tetap Di dalam Runtuhan Taman Babylon Dan menjaganya Di tempat itu Toya tidak Menemukan seorang pun Toya dan yang lainnya Juga tidak melihat Adanya golem mitril Tapi Toya bilang Bahwa pasti tidak lama lagi Golem itu akan muncul Karena Toya dan yang lainnya Sudah masuk di wilayah golem Golem adalah makhluk Yang sangat sensitif Dengan daerah kekuasaan Golem tidak akan suka Jika ada orang asing Yang masuk ke wilayahnya Tidak lama Golem-golem itu pun datang Toya pun Langsung memberikan Linze dan Yumina Sebuah pistol Dan memberikan Yae sebuah pistol Dengan 500 peluru Karena pedang Yae Tidak akan berguna Melawan golem Yang sangat keras Saat mereka Ada di dalam tambang Muncullah Dua golem Setinggi 6 meter Dan salah satunya Langsung menyerang Dengan melemparkan Batu yang sangat besar Kelompok Toya pun Langsung menyebar Linze langsung mencoba Menyerang Dengan sihir airnya Tapi serangannya Tidak mempan Sama sekali Yumina dan Yae Juga mencoba Menembaknya Dengan pistol Yang diberikan oleh Toya Tapi itu juga Tidak mempan Toya yang mengetahui itu Menjadi sedikit Kesulitan Dan dia berpikir Untuk menjalankan Pencana Yang lainnya Toya Lalu memerintahkan Kelompoknya Untuk mundur Dan Toya bilang Jika dia memiliki Sebuah rencana Tiba-tiba Kedua golem itu Mulai menyerang Ke arah Toya Dengan sangat cepat Toya pun Langsung menjalankan Rencananya Toya Langsung Menghindari serangan itu Dengan sihir percepatan Yaitu Axel Dan berpindah langsung Ke belakang Dua golem itu Lalu dia mengeluarkan Sihir gate Dan gate pun tercipta Tepat di bawah kaki Para golem itu Dan gate itu terhubung Ketempat yang sangat tinggi Di langit sekitar Seribu meter Di atas langit Semua temannya Bertanya Apa yang direncanakan Oleh Toya Dan Toya pun menjawab Toya bilang Bahwa dia berencana Membuat golem itu Jatuh dari Ketinggian Sesuai rencana Yang telah dia buat Dia memindahkan golem itu Dengan gate Ke atas langit Dan membuat mereka Terjatuh Dari atas langit Tidak lama Dua golem itu pun Terjatuh Dan menciptakan Suara yang sangat keras Toya dan kelompoknya pun Langsung menuju Ketempat golem itu Terjatuh Tapi ternyata Golem-golem itu Masih bisa bergerak Walaupun logam mitril Sudah banyak yang penyok Dan golem-golem itu Mencoba menyerang Toya dan kelompoknya lagi Linze pun Langsung mencoba Menyerang golem Yang sudah terlihat lemah Saat ini Logam-logam Yang menutupi tubuh golem Sudah banyak yang retak Dan itu membuat Sihir air Linze Bisa menembusnya Linze mengeluarkan Sihir air terkuatnya Dan membuat tubuh golem itu Semakin retak Dan membuat Inti sihirnya terlihat Lalu LZ juga Langsung memanfaatkan Celah dari serangan Linze Dia langsung Meninju Dengan keras Tepat di inti sihir Dari si golem Golem itu pun Mati seketika Di tempat lain Yae dan Yumina Sedang menghadapi Golem yang lainnya Yae Lalu menembak Terus-menerus Menggunakan senjata Yang diberikan oleh Toya Dan membuat Inti sihir Dari golem itu Terlihat jelas Dan Yumina Langsung menyerang Inti sihir itu Dengan sihirnya Dan membuat Golem itu juga Mati seketika Toya yang melihat itu Merasa sangat kecewa Karena dia merasa Tidak melakukan apa-apa Setelah itu Mereka pun akhirnya Mengumpulkan bukti Penaklukan golem Dan mengumpulkan material Yang telah dijatuhkan Oleh monster golem itu Toya pun menyimpannya Dengan sihir storage Miliknya Toya dan kelompoknya Langsung memutuskan Untuk langsung pulang Ke rumah Dan Toya Menggunakan gate Toya lupa Kalau dia Menyuruh Cezka Untuk menunggu Di atas langit Dan saat ini Cezka malah Ditinggal Dan dilupakan Oleh Toya Tidak lama Toya pun Akhirnya sampai di rumah Toya disambut Oleh para pelayannya Dan Rene Sedang belajar Naik sepeda Ditemani oleh Cecil Toya memutuskan Untuk langsung mandi Terlebih dahulu Tapi sebelum itu Tiba-tiba Ada yang bertanya Dimana Cezka Toya dan kelompoknya Langsung panik Toya sadar Dia sudah lupa Dengan Cezka Setelah itu Toya memutuskan Untuk langsung Menjemput Cezka Toya akhirnya Meminta maaf Ke Cezka Karena sudah Meninggalkannya Lalu Cezka bilang Jika dia Tidak keberatan Tapi Cezka Sebenarnya Sangat kesal Toya Disini Sebenarnya Dia tahu Jika Cezka Sangat kesal Tapi Toya Hanya bisa terdiam Yo Oke guys Pembahasan gue Di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi Di chapter selanjutnya See you next time Di video gue selanjutnya Bye 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 bye